Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang-abangku semua berjumpa lagi dengan otoburnia channel nah video kali ini kita akan sedikit membahas lagi ya atau mereview ulang tentang cara kerja kipas radiator khususnya untuk mesin Avanza ini Avanza Avanza lama ya ini berlaku untuk Avanza eh 2020 sampai ke bawah ya sampai yang pertama ya itu sedikit banyak untuk cara kerjanya sama kalau Avanza yang terbaru itu saya kurang tahu ya kurang begitu mendalami untuk cara kerja sistem mesinnya seperti apa Oke jadi untuk ah pembahasan kali ini mungkin ah sedikit banyak pasti udah banyak yang tahu ya sedikit banyak gimana sih mungkin bagi sebagian orang pemilik mobil itu banyak yang belum tahu ya untuk abang-abangku semua itu cara kerja kipas radiator ini gimana cara kerjanya yang untuk mesin Avanza ini jadi untuk mungkin orang-orang yang sudah pengalaman mungkin sudah tahu ya Nah untuk yang senior atau ah yang udah berpengalaman tentunya para mekanik yaitu mungkin udah prinsip dasarnya udah tahu pasti udah tahu ya gimana cara kerja kipas ini cuman kita akan menjelaskan disini pada yang awam yang awam ya tentunya yang pemula yang baru punya mobil atau kalau punya mobil tapi memang belum tahu gitu ya belum tahu cara kerjanya gimana cara berputarnya gimana nanti sensor apa aja yang mengontrol gitu ya jadi disini saya akan sedikit menjelaskan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk abang-abangku semua ya Bang Oke Bang jadi kita runtuh satu-satu ya ya Bang ya jadi mungkin nanti abang kalau beli mobil terus lihat ya mesinnya hidup terus kipasnya nggak muter ya bingung ya Nah jadi banyak komentar-komentar di video saya sebelumnya tentang pembahasan kipas radiator ini itu banyak yang sebenarnya banyak yang belum tahu cara kerjanya gimana ya Bang ya jadi mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi pada abang-abang semua tentunya para pengguna mobil Avanza ini ya karena Avanza ini mobil sejuta umat Bang Oke Bang kita ini kita mesin kondisi mati dulu Bang ya kita bahas satu-satu Bang ya Oke Bang jadi begini Bang ya kita pelan-pelan aja Bang biar paham ya Bang ya nah kipas radiator pada saat mesin pertama hidup itu dia tidak akan berputar ya Bang ya Nah yang membuat dia berputar itu Bang itu ada dua suite atau dua sensor yang memungsikan kipas radiator Avanza ini ini berputar Bang menyuruh dia ini berputar atau istilahnya dalam ilmu perbengkelan itu triggernya doang trigger itu pemacunya Bang ya Nah jadi sensor mana Bang yang memungsikan kipas ini supaya berputar nah tentunya untuk sensornya ini nanti akan larinya ke ecu dulu Bang ya dari ecu nanti baru memerintahkan ke sistem relay Bang jadi relay itu perintahnya dari ecu Bang ya Nah jadi sensor yang mana Bang jadi disini saya sedikit agak lama ya untuk penjelasannya biar nanti abang-abang juga tahan Bang disimak aja Bang ya Nah satu itu Bang satu sensor yang mengontrol kipas itu berputar itu ada di sini nih Bang ya ini Bang ini ada kabel Bang ya tuh Bang kelihatan Bang ya ini namanya itu LPS Bang LPS itu low pressure sweet namanya Bang itu mengontrol tekanan preon di dalam sistem pipa AC Bang Nah itu yang pertama cuma dulu ya nanti saya jelaskan juga Bang untuk fungsinya Bang ya Nah terus yang kedua itu ada di belakang sini Bang tapi enggak kelihatan Bang ya kalau di sini enggak kelihatan Bang nanti kalau ada gambarnya saya tunjukkan Bang gambarnya ya di belakang situ ada rumah termostat terus di bawahnya itu ada soket ya Bang ya soket tiga terus dia masuk ke dalam dia membaca suhu air Bang namanya itu ECT engine temperatur engine coolant temperatur Bang nah itu 222 sensor itu yang memerintahkan kipas radiator itu berputar Bang ya oke sekarang kita hidupkan mesin Bang oke Bang mesin saya hidupkan dengan AC posisi kontak on Bang ya kita lihat Bang kipas berputar Bang ya nah sedangkan kita coba kita matikan AC nya Bang kita matikan AC nya Bang ya kipas berhenti berputar Bang ya Nah jadi ini salah satunya Bang yang kita bahas Bang ya Nah kenapa kipas radiator ini bisa berputar saat AC dihidupkan Nah itu jadi pemicunya atau triggernya itu dari sensor LPS ini Bang jadi saat sistem AC itu bekerja prion itu akan memerintahkan sensor ini bekerja bahwa tekanan prion cukup Nah terus dari sensor ini nanti mengirim signal ke ecu terus ecu memerintahkan ke sini Bang terlihat dan rile itu akan menghidupkan kipas radiatornya Bang jadi urut-urutannya seperti itu Bang ya Nah jadi kita bahas nih yang masalah seputar AC jadi kalau AC hidup AC nya normal Bang itu kita hidupkan AC kompresor akan berputar dan kipas radiator juga akan berputar Bang ya ini mobil kita bicara mobil normal aja Bang ya Nah jadi prion cukup dikirim ke ecu ecu membaca signa untuk memerintahkan relay ini bekerja dan kipas radiator berputar itu untuk yang hidup AC atau on AC kipas radiator harus bekerja Bang ya Nah kalau tidak bekerja jadi dimana Bang salahnya Bang Nah itu tadi kita balikin lagi ke sini Bang kalau kipas ini tidak bekerja lihat dulu Bang itu di bagian kompresor berputar enggak Bang untuk pulihnya Bang kalau dia tidak berputar berarti pembacaan sensor di bagian LPS ini dia tidak mengirimkan sinyal ke ecu Bang tekanan prion di dalam pipa itu berarti enggak cukup berarti prionnya bisa yang kurang atau habis atau terjadi kebocoran prion Bang biasanya sih seperti itu ya karena ada pemutus otomatis untuk eh dia juga sebagai suite otomatis Bang jadi kalau prion nggak ada di ruangan tipe sirkulasi AC itu dia tidak akan bekerja jadi otomatis nanti untuk kompresor AC tidak bekerja dan kipas radiator tidak akan berputar serta AC tidak akan dingin Bang ya Nah ada juga kasus kadang-kadang hitunya nyala kompresor AC nyala tapi kipas tidak berputar ya bisa kipasnya rusak atau rela yang rusak Bang Oke ini udah cukup panjang ya semoga dipahami Bang untuk yang hidup AC nah sekarang seperti ini Bang ya kita lihat ya yang kedua nih Bang yang dikontrol oleh ECT atau engine kolam temperatur Bang pada saat kita memanaskan mesin seperti ini Bang ya ini kan hidup nih mesinnya AC kita hop otomatis panenikan tidak muter Bang jadi kapan dia muter Bang dia muter itu nanti pada saat air radiator ini udah panas Bang sudah dibacanya panas itu kalau nggak salah ya kalau nggak salah sekitar 94-96 derajat Celcius dibaca oleh ECT dan kalau yang masih pakai analog untuk jarum temperatur itu biasanya di tengah-tengah Bang di tengah-tengah itu nanti dia akan muter Bang kipas ini akan muter cuman enggak lama ya dia akan turun sekitar sel suhu 82-84 dia akan mati lagi kipasnya banget jadi sebentar aja Bang ya untuk ECT itu dia ngirim sinyalnya sebentar aja Bang ini tanpa hidup AC ya kita berbicara tanpa hidup AC lagi nih Bang ECT akan mengirim perintah-perintah ke ecu bahwa air radiator udah mencapai suhu maksimal yang diinginkan mesin yaitu 96 derajat dan ECT mengirimkan sinyal ke ecu ecu mengirimkan sinyal ke eh relay relay memerintahkan kipas untuk berputar nah makanya pada saat kondisi mobil normal itu dia akan berputar kurang lebih hanya sekitar satu menit Bang ya kalau di atas itu Bang kita berbicara masalah yang mobil bermasalah nih Bang lagi nih biar aja campur-campur ya Bang ya kalau di atas satu menit dia berputar kipasnya pada saat AC off itu bisa dipastikan suhu air berarti tidak bisa turun Bang jadi dia terus berputar berusaha untuk mendinginkan suhu air agar tercapai 80 derajat lebih dikit Bang ya baru kipas ini akan putus lagi Bang untuk sensor yang dari ECT tadi Bang selama sensor ECT membaca masih 96 ke atas itu dia akan mengirim sinyal ke ecu tetap memerintahkan untuk kipas radiator ini berputar jadi banyak pertanyaan di kolom-kolom komentar saya Nah kenapa untuk kipas radiatornya itu menyalanya lama-lama bahkan saat kunci kontak udah dimatikan terus di on itu masih nyala aja untuk kipas radiatornya Nah itu berarti sistem coolingnya yang bermasalah ya bukan masalah di bagian elektrikalnya berarti sistem pendinginan di mobilnya itu sudah bermasalah artinya mobil ini dalam keadaan panas yang berlebih bisa itu 96 atau lebih ya Nah jadi kalau pada saat kondisi ini udah 100 derajat atau 100 lebih itu kipas pasti tidak akan bisa mati ya Bang ya karena dia kita berusaha menurunkan suhu di dalam ruangan mesin itu Bang suhu air di ruangan mesin yang dibaca oleh ECT Bang nah terus penyakitnya ada dimana Bang kalau seperti itu Bang ya Nah yang pertama itu Bang yang pertama perlu kita perlu kita tanggulangi Bang biasanya itu radiaturnya buntu Bang buntu bisa jadi kisih-kisihnya kisih-kisihnya itu udah pada buntu semua perlu disogok ya Bang ya digosok di disarpis ulang Bang biar dia lancarnya karena fungsi kipas ini kan cuman mendinginkan sirip-sirip yang ada di radiator sehingga kalau air ini ini sudah ha berputar normal dia di dalam mesin juga akan dingin Bang tapi dinginnya enggak enggak dingin dingin banget juga Bang ya sekitar yang saya katakan tadi sekitar 80-85 derajat ya Bang ya untuk apaan saya ini kalau nggak salah Bang suhu kerja untuk kipas radiator ini memutar itu antara 94 sampai 96 derajat ya banyak kalau kita lihat pakai scanner Bang pokoknya kalau di atas itu dia akan berputar terus Bang mendinginkan mendinginkan suhu di dalam ruang mesin itu Bang air di dalam ruang mesin kalau apa namanya dia berputar terus suhunya suhunya tidak turun berarti ada cooling system yang bermasalah ya bang bangku semua ya jadi begitu cara kerja untuk kipas radiator ini Bang sebenarnya untuk dipahami sih enggak sulit Bang ya cuman kadang-kadang kita khawatir yang yang belum ada ilmunya atau belum tahu informasinya begitu Bang ya nah ini aja udah hidup sekitar 10 menit enggak ada nyala Bang untuk kipasnya lagi Bang ya jadi kalau di bawah 10 menit udah nyala berarti ada yang masalah Bang dengan sistem pendingin mesinnya itu sistem pendingin mesin itu banyak Bang meliputi radiator water pump terus termostat dan sampai yang terakhir itu silinder headnya Bang kalau sudah melengkung dia akan mendang udara dari piston itu tembus ke air radiator ini Bang itu yang menyebabkan bisa muncrat Bang gitu Bang ya dan parah itu Bang udah nyampur oleh sama air radiator nah jadi lumayan cukup panjang nih Bang ya mudah-mudahan bisa dipahami ini untuk abang-abang nih ya ini tadi saya off mesinnya saya ofkan AC nya belum mutar ya Bang ya biasanya untuk eksperimen saya terdahulu Bang ya untuk video saya terdahulu itu pernah saya upload untuk normalnya itu biasanya di kisaran 20 menit keatas Bang dari mesin dingin ya dari mesin dingin 20 menit keatas dia baru nyala-nyalanya pun enggak sampai satu menit Bang kalau kita hitung dengan detik itu paling sekitar 45 detik sampai 50 detik nyalanya ya kalau nya dia mati terus juga lima menit dia nyala lagi terus mati lagi nah itu normal Bang normal ya kalau nya dia nyala terus mesin mesin panas nih nyala nggak mati-mati sampai lima menit baru mati berarti ada bermasalah dengan sistem pendinginan mesin Abang ya Bang ya itu perlu di apa namanya Bang ya perlu dikonsultasikan ke bengkel yang berpengalaman banyak jangan salah masuk bengkel Bang nah jadi disini saya hanya edukasi masalah seputar itu Bang ya semoga bisa dipahami abang-abangku semua nih ya tentunya para subscriber saya juga yang udah dukung channel ini sehingga channel ini bisa sampai sekian ribu subscriber saya ucapkan terima kasih Bang ya masih Bang dan yang baru bergabung jangan lupa didukung channelnya juga Bang biar saya tambah semangat untuk buat konten Youtubenya untuk abang-abangku semua yang ganteng-ganteng ini Bang Oke Bang jadi udah panjang lebar Bang ya saya jelaskan nih Bang mudah-mudahan bisa dipahami Bang ya jadi itu tadi ada dua poinnya Bang ya ada dua yang mengirim sinyal ke kipas ini Bang mengirim ke ecu dulu Bang ya ke ecu dulu dikirim jadi ada dua komponen elektronik tadi Bang satu LPS dua ECT ini khusus untuk radiator Avanza kipas radiator Avanza jadi Bang ya yang memakai satu speed Bang ini Avanza satu speed ya beda dengan Honda yang double pen double speed gitu ya ini satu pen satu speed jadi satu kecepatan aja dia enggak berubah enggak ada resistansi beda lagi dengan mobil-mobil lain ini kita bahas masalah Avanza dulu Bang ya Oke Bang udah cukup panjang video dari kita semoga videonya ini bisa dipahami untuk abang-abangku semua yang ganteng-ganteng sampai berjumpa lagi di video selanjutnya semoga videonya bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati